Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Nayar Gaming Nah pada video kali ini kita akan bercerita tentang kisah Fanny Fanny ini adalah hero assassin di Mobile Legends Dengan senjata pedang Jadi kisahnya adalah Fanny Wets Ini namanya ya, Fanny Wets Adalah putri bungsu dari keluarga Wets Dan adik perempuan Tigreal Oh jadi dia adiknya Tigreal Tigreal ini adalah tanker ya Meskipun para keluarga di keluarga Wets Melayani di bidang militer selama turun-temurun Dan menjaga Monien Empire Para anggota keluarga wanita tidak pernah diperbolehkan Untuk bergabung di bidang militer Dari sudut pandang para pria di keluarga Wets Kewajiban mereka adalah melindungi negara dan keluarga Dari ancaman dan wanita harus menjauhi peperangan Maka dari itu sejak kecil Fanny selalu diperintahkan untuk belajar melukis dan seni desain Para tetua keluarga Wets Berharap bahwa dia akan menjadi seniman atau desainer yang terkenal Dan membantu mengelola bisnis keluarga Tetapi Fanny menganggap bahwa pekerjaan itu tidak layak untuknya Sedari kecil Tigreal merupakan pahlawan terhebat bagi Fanny Dia juga berharap bahwa suatu hari nanti Sama seperti kakaknya Dia dapat bertarung di garis depan untuk Imperial Army Dan melindungi Empire Seiring Fanny bertambah dewasa Sifatnya yang aktif dan suka memberontak Menjadi mimpi buruk bagi gurunya Dia lelah akan pelajaran yang ketinggalan zaman ini Dia sering kabur Dan berbagai macam alasan Dan suka bermain senjata Tetapi Fanny sangat pintar Sehingga walaupun dia lelah akan pelajarannya Dia dapat mengerti dengan begitu cepat Tigreal sangat menyayang adiknya Yang suka memberontak ini Setiap kali Tigreal kembali ke Lumina City Untuk perbaikan dan urusan militer Itulah hari dimana Fanny merasa bahagia Karena Tigreal tidak hanya menceritakan cerita rakyat Dan cerita di medan perang yang seru dari seluruh penjuru dunia Tetapi juga mengajarinya kemampuan bertarung yang berguna Yang membuat Fanny semakin ingin bergabung dengan militer Tetapi Tigreal dengan tegas menolak keinginan Fanny Untuk bergabung dengan Imperial Army Seperti biasanya Dia tidak ingin adik kecilnya berada dalam bahaya Karena kasih sayangnya pada adik perempuannya Tigreal berjanji bahwa ketika Fanny berumur 18 tahun Dia akan membawanya ke markas Light Order Untuk menunjukkan suasananya Sehingga ekspedisi ini memiliki arti yang sangat spesial bagi Tigreal dan Fanny Akan tetapi ketika Fanny sedang menantikan kembalinya kakaknya Suatu berita datang dari garis depan Meskipun pertempuran melawan Frontier Demon berhasil dimenangkan Tigreal yang memimpin divisi kedua dari Light Order Telah meninggalkan pasukannya dengan alasan yang tidak diketahui dan menghilang Ketika seluruh kerajaan mengadakan perayaan Keluarga Wets memasuki masa krisis Untuk suatu waktu Pengkhianat dan pecundang menggantikan pahlawan dan pemimpin Dan kemudian kata-kata ini menjadi julukan Tigreal Keluarga Wets dulunya terkenal di seluruh Monian Kini tercoreng namanya Di satu sisi ia sangat mengagumi kakaknya Tapi di sisi lain terdapat rumor luar biasa yang tersebar Menghadapi semua ini Fanny kebingungan Tetapi setelah semua itu lewat dia bersumpah Tigreal bukanlah seorang pecundang Apalagi seorang pengkhianat Aku harus bangkit dan mengembalikan kejayaan keluarga Wets Setelah itu meskipun ditentang oleh ibu dan tetua lainnya Fanny memilih untuk bergabung dengan Imperial Army Dia ingin melindungi kehormatan kakaknya dan keluarga Wets Tetapi hal ini tidak berjalan semulus bayangannya Ketika Fanny tiba di markas tentara Dia disamput dengan gelak tawa dan ejekan Para tentara yang dipenuhi dengan prasangka buruk terhadap Gadis bangsawan ini Dan kehidupan militer jauh lebih sulit dari bayangannya Latihan yang berat dan kurangnya bahan sehari-hari Sangatlah sulit bagi Fanny Yang sangat terbiasa dengan kehidupan mewah Dengan alasan ini Fanny memotong rambut panjang yang dia sayangi Berusaha dua kali lipat lebih keras dari dalam latihan Dan berhasil melewati ujian perekrutan Dia dimasukkan ke dalam unit pengintai Imperial Garrison Beberapa tahun setelah menjalani pekerjaan tersebut Fanny telah berkembang dan berubah sebagai seorang pengintai kerajaan Fanny seringkali harus berpergian melewati pegunungan, terjal, dan medan yang sulit lainnya Untuk mengatasi kelemahan fisik dan kekuatannya Dia belajar dari Tigreal Menggabungkan kemampuan bertarungnya Dengan pengetahuan desain yang dia pelajarinya Dengan mendesain dan menciptakan sepasang pedang panjang Dengan kabel baja untuk dirinya sendiri Ketika dia menarik pelatuknya Kabel baja tersebut akan ditembakkan dari pangkal pedangnya Terkait dengan targetnya Dan menarik Fanny ke arahnya Setelah berlatih tanpa henti Fanny akhirnya berhasil menguasai pedang tersebut Dan dengannya dia terbang melalui tebing Melewati segala jenis medan yang sulit dan rumit dengan mudah Dan berhasil menyelesaikan misinya Lagi dan lagi Performanya tidak hanya meyakinkan mereka Yang dipenuhi dengan persangka buruk terhadapnya Tetapi juga memenangkan rasa hormat dan nama baik Untuk sosok yang anggun dan menawan saat dia menari di udara Para tentara menjulukinya Blade Dancer Dengan performanya yang luar biasa di Imperial Garrison Fanny akhirnya memenuhi persaratan Untuk dipilih masuk ke dalam Light Order Yang lebih mengejutkan Tigreal, kakaknya yang telah hilang dari Monian Empire selama bertahun-tahun Juga kembali ke tanah kelahirannya dari North Fall Melihat apa yang telah dilakukan adiknya untuk keluarganya Tigreal memuji Fanny Percayalah bahwa dia telah menjadi petarung yang luar biasa Dan mengundangnya untuk bertarung bersama di sisinya Penjelajah Land of Dawn Jika Anda melihat seorang terbang melewati Anda Di pegunungan dan hutan seperti seukur burung yang bebas Anda pasti sedang melihat sosok Fanny yang anggun dan lincah Jadi begitulah ya Kisah dari Fanny Maka tak heran ketika kalian melihat hero yang terbang di antara tembok ke tembok Dengan putaran pedangnya ketika melewati lawan Itu adalah Fanny yang memang luar biasa dalam menguasai teknik pedangnya Jadi benar-benar hebat ya hero ini Hero ini adalah hero yang memiliki kesulitan paling tinggi di Mobile Legends Maka kalau kalian bisa menggunakan hero ini Sudah pasti kalian adalah orang yang istimewa dengan kesabaran yang luar biasa Untuk menguasai hero ini Oke teman-teman mungkin itu saja Kisah tentang Fanny Kalau kalian suka dengan konten ini Kalian bisa klik tombol like Dan mungkin nanti akan saya bikinkan lagi Kisah-kisah hero lain dalam Mobile Legends Oke teman-teman sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax